Oke boys, sekarang kita sudah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah support Ayo, dikit lagi, kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis Secaranya gampang banget ya Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSRWILL juga Sama Instagram gue juga, sekarang ada promo Sama jangan lupa subscribe channel Youtube HSRWILL Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR pokoknya komen yang paling menarik yang terserah boleh nyileneh boleh apa pokoknya komen yang jangan copy paste aja kalau misalnya komen yang menarik nanti diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya nanti akan kita undi boy oke gampang banget dapet velg gratis cuma dengan nonton youtube aja cuman ada di HSR Will ini entah ada main antara siapa dengan siapa cuma saya ceritakan agak panjang gak apa-apa karena ini selalu perlu disampaikan padahal kita sudah basicnya ini ada orang orang yang sanggup ngecekin kesan juga masih kecolongan gitu KM boleh tinggi tapi kalau mobil segeri itu beda oke boy balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Will nah di video kali ini itu gue ada di Semarang ada di rumah salah satu panutan juga nih di bidang otomotif juga dan otomotif dan bisnis pastinya ini dia di samping gue apa kabar Mas Wahid baik siap aman aman ya aman dong mas ini enak loh ini disini iya Alhamdulillah termasuk nyaman walaupun di gunung tadi agak nanjak-nanjak kan ya agak nanjak-nanjak tapi gak apa-apa itu enak adem enak adem jadi gini Mas Wahid aku itu punya konten namanya notif nongkrong otomotif nah jadi kita duduknya nongkrong supa ini enaknya ya begini gak bisa resmi gak bisa resmi makanya kita nongkrong otomotif nah jadi gini banyak nih aku itu kan kemarin itu kan sempet modif Brio Mas Wahid itu kan mobil baru dan gak susah sih maksudnya kan tinggal ganti-ganti selesai gitu kan budgetnya juga jelas kalau mau ganti ini sekian ganti ini sekian nah aku penasaran kalau misalnya mobil baru udah pernah nih aku ibaratnya aku pengen kalau mobilnya itu mobil second mas oke kalau Mas Wahid kan punya apa mas berburu mobil impian wah itu kan yahut tuh mungkin ya mungkin Mas Wahid mau dong bagi-bagi dikit tipsnya apa aja sih mas kalau misalnya mau kayak gitu dan kendalanya yang bakal dihadapi itu kira-kira apa mas jadi aku bisa prepare lah oke ada dua tingkat mobil second yang kita bicarakan disini yang pertama katakan kalau kita sebut bilangannya mungkin yang 100 juta ke bawah atau 75 juta ke bawah dan yang lebih dari itu yang mobil memang masih tahun muda yang harganya mungkin seratusan ke atas disini sebenarnya basicnya sama yang pertama yang paling penting karena biar bagaimanapun itu mobil bekas yang paling penting di cek itu surat-suratnya nah surat-suratnya disini ada BBKB, STNK itu pasti kalian sudah tahu terpenting lagi ini jika bisa di cek fisik di samsat setempat karena ini kasus terbaru lah ya ini kalau selama ini kan kita kita cek keabsahan surat-surat itu di aplikasi di aplikasi oh bener semuanya nomor BBKB juga cocok dan lain-lain di kalau enggak memang enggak ada koneksi atau apa bahkan di bawa senter UV itu bisa langsung ketahuan BBKB itu asli apa-apa tapi kenyataannya ini saya enggak nakut-nakuti cuma saya pernah kejadian BBKB yang dijual ke kita itu ternyata BBKB duplikasi ya sudah kita cek fisik sudah semuanya tembus semuanya itu BBKB yang kedua jadi ada dua kasus memang yang pertama yang saya ceritakan ini BBKB yang dikasihkan saya itu BBKB yang pertama yang kemarin dinyatakan hilang nah ketika mau tiga bulan berikutnya atau satu tahun berikutnya ketika mau cabut berkas BBKB ini enggak berlaku yang berlaku adalah karena yang duplika nyari ini ternyata sudah enam enam orang memang masih tangan pertama tapi diruntut itu ada maklar ini ketemu nah baru bisa diproses sama yang kedua kita BBKB asli semua cuma satu itu tapi begitu kita beli mau cabut berkas juga kenyataannya yang terjadi adalah nomor sudah di blokir dan blokirnya itu tidak asal blokir karena sudah dijual enggak tapi blokir karena laporan kehilangan laporan kehilangan BBKB laporan kehilangan mobil wah nah ini entah ada main antara siapa dengan siapa cuma saya ceritakan agak panjang enggak apa-apa karena ini seru perlu disampaikan mobil itu ceritanya mobil rental padahal ya Ries mobil rental saya rental darimu saya yang ngerental memang lama kemudian saya pinjem BBKB sama STNK alasan saya untuk bayar pajak kan bodoh ya bayar pajak kan enggak perlu BBKB nah itu yang aneh akhirnya itu tak bawa dan tak jual singkat cerita seperti itu lah kamu ngerti itu sudah dijual kamu blokir alasannya kehilangan aneh juga kita laporan kehilangan tapi enggak bawa STNK enggak bawa BBKB dan lain-lain juga terus tiba-tiba di blokin aja gitu kan itu aneh semua tapi ini udah kelar memang ada kos di situ agak banyak juga tapi apapun itu yang penting kelar dan alhamdulillah kita runtut juga kita runtut juga si showroomnya berani ikut tanggung jawab siapa ikut tanggung jawab semuanya alhamdulillah tapi dari sini orang kita yang sudah sistemnya baik selama ini ribuan mobil kita beli dan kita sampaikan ke orang aman semua kita masih kecelongan padahal kita sudah basicnya ini ada orang yang sanggup ngecekin kesan juga masih kecelongan apalagi orang biasa apalagi orang biasa itu ini hati-hati maka yang terpenting disini adalah surat surat cara ngeceknya kan ada barcode di scan aja kalau ternyata keluar detailnya kemudian ada website di benda masing-masing provinsi itu dipakai aja lain-lain fisik karena kita memodifikasi golongan modifikasinya ini kayak apa maka tadi tak bagi dua kalau yang murah tua-tua ya berdamat mau chatnya yang gak ori ya gak masalah mau bawahnya juga tropos ya gak masalah karena toh nanti juga akan kita ubah semuanya nah maka akan lebih mudah kalau yang agak misal 75 juta kebawah itu nanti gampang kita paling nanti tetap repend tetap nanti ada yang penting tidak bekas kena tabrak aja sih itu aman walaupun kena tabrak ini saya memang belum spesifik bikin konten saya ambil bekas tabrak tak benerin tak buat jalan apa yang terjadi itu saya belum ngeri juga itu akan butuh modal konten modal pun ngeri-ngeri loh modal yang gede itu beli mobil bekas nabrak maksudnya gini kalau wacana saya zaman dulu sudah hati-hati beli mobil yang kilometernya tinggi saya langsung ambil 600 ribu kilometer jalan 4 tahun baru tak jual kemudian awas hati-hati mobil bekas banjir saya ambil bekas banjir Alhamdulillah sial gak ada kedai lama pun sampai sekarang bahkan tiga-tiganya hat-trick tuh bekas banjir kilometer tinggi bekas taksi tak gabungin jadi satu mobil normal normal bisa dipakai jalan biasa gitu ya itu kan manual orang bilang oke lah metrik kita ambil itu depan metrik kilometer tinggi ya ini udah jalan kemana-mana Alhamdulillah sudah mau tak serahkan kebapak supaya dipakai di kampung sana 3 tahun 4 tahun nanti kita evaluasi ya sementara sih normal semua jadi maksudku gini kalau memang harganya itu murah dan mau kita buat main-main yang sering klasik-klasik kayak gitu itu sih agak gampang tetapi kalau memang yang sebelah sini nih H1 ku ini ini kan memang agak tinggi ini kita pilih-pilih ini memang harus kita 200an sekarang 200 juta nah pastikan yang service record itu baik dari dealer langsung karena kan perawatannya ini terjaga kalau memang dia ngomong kilometer rendah rendah beneran gak nih karena kilometer masih bisa diputer tetapi kalau ada service record dan itu bener nyambung itu kan insya Allah gak puteran kita bisa cek langsung ke dealer gimana nih riwayatnya apalagi sudah ada dealer management system antara dealer A di kota A dengan dealer B di kota C semua sinkron tetapi begini kalau memang gak ada rekaman record service-nya it's okay kita bisa telisik apakah ini bener mobil itu kilometer asli apa enggak caranya seperti ini katakan kilometer orang ngomong masih 60 ribu tapi kok setir sudah halus halus kita ngomong yang setirnya masih kulit jeruk bukan dari kulit nah ya gak mungkin gak mungkin jelas gak mungkin pedal rem itu kan pedal rem rata-rata masih pakai karet gak pakai seal plate kalau dari karet kok tipis padalnya itu keras karet itu keras ngapain tipis itu jelas gak mungkin berarti sudah sering dipakai gak sering dipakai gak mungkin kalau 60 ribu kalau mobil gak mungkin handle gigi perseneleng kan sehalus itu itu ngapain dashboard sudah sering nah itu banyak banget yang bisa kita perhatikan nah tetapi kalau memang mendingan kalau memang mau nyari yang murah kilometer tinggi gak masalah asal beneran itu masih rawatannya baik kalau saya begini kilometer rendah tidak dirawat saya masih lebih memilih kilometer tinggi yang dirawat beda oh iya ini eksperimen lagi nih taksi MRC tapi bekas taksi gimana saya ambil kilometernya asli 30 ribu saya masih bagus semua dashboard segala macem tapi memang ada sedikit problem di beberapa hal itu karena mobil ngedongrok gak dirawat electrical jadi mechanical oke semua electrical yang banyak sensor yang error mesti diganti ini tinggal dual hampir kelas PR juga tapi kan seru saya dapat ilmunya saya dapat pengalaman nah itu dia makanya kan mas wahid kan udah sering nih apa namanya penyari ilmu lah ibaratnya nyari ilmu dengan biayanya cukup besar kalau sekarang kan aku udah sempatnya aku udah beli mas aku udah beli HRV cuma kan HRV itu masih range 200 juta yang seperti tadi mas wahid bilang udah mobil masih mobil rawatan lah masih record dealernya masih ada nah sekarang tuh pengen nyari tuh yang dibawah 100 juta terus di modif itu tantangannya tuh gimana daripada aku coba dulu mendingan aku nanya dulu gitu kan sudah tau mobil apa nantinya akan dibeli atau tujuannya untuk apa misalnya sering roadshow keluar kota maka ditampil kayak gini sebenernya gampang sebenernya gampang walaupun nanti mau akan dimodif nanti akan diacak-acak tapi saya masih tetap harus perhatikan adalah carilah yang sesegar mungkin sesegar ini dalam artian apa ini segar itu semuanya eksterior interior km boleh tinggi tapi kalau mobil seger itu beda seger itu dilihat oh semua orang akan berkata mobil ini cakep seger bukan berarti bebas lecet tapi lampu kamu lihat masih bening kalau enggak berarti kan dia enggak bekas kepanasan kalau cuma lecet itu mobil H1 aku lecet semua waktu saya ambil tapi vocline masih kayak gitu enggak ada ngembun kaca masih aslinya ecet sebagian besar masih aslinya interior misalnya leader atau apa enggak pada ngelupas nah seger itu kita bisa ngomong seger itu kalau kita memang sudah sering sudah sering berkecimpung di dunia itu kalau ngeliatnya kalau enggak ya bingung bahkan kalau teman-temanku itu saya dulu pernah punya kemampuan seperti itu saya kemampuan ku sekarang hilang loh karena saya tidak pernah ikut ngeliat mobil lagi ngeliat mobil langsung saya seringan di kantor cuma mantau dari HP cuma telepon apa segala macem bantu nego mentok-mentoknya kemampuan saya itu hilang padahal dulu ketika datang lihat depan ini bagus orang ngecek 85% bagus bahkan waktu itu saya bisa mendahului ini enggak pamer ya saya bisa mendahului general check up saya ngomong ini bagus silahkan general check up hasilnya bagus semua kayak gitu nah itu insting karena saking seringnya ngecek seperti pepatah ala bisa karena terbiasa nah terkait yang tadi di bawah itu channel yang seseger mungkin pasti tau lah pasti tau pokoknya feel kadang yang main mas Aldi pasti tau lah mobil seger kayak apa tapi carilah yang chatnya mungkin masih ori banyak orinya misalnya nanti kita speed ya kita speed kecuali memang modif yang kalian lakukan kan modif modif yang tidak terlalu ekstrim tidak sampai merubah bentuk tidak sampai merubah warna paling-paling cuma mainan di suspensi mainan di interior di audio fitur-fitur yang menambah kenyamanan power dan ya supaya enak buat road trip kayak gitu ya sebisa mungkin sesegar mungkin kalau memang ada PR kalahkan di pajak karena relatif udah di handle kagaknya juga test drive itu juga penting test drive itu untuk menentukan kakinya masih bagus apa enggak suspensi mati apa enggak karena kalau mau boleh saya cerita ini saya ambil yang matic tuh all new xenia matic kilometer tinggi aku yakin itu semua sampai rumah memang murah banget tapi sampai rumah PRnya juga bikin lemes PRnya juga bikin lemes suspensi matilah mobil itu bisa gini-gini tuh waduh kayak enak udah ya kayak enak udah pusing yang nyetir kan ya engine mounting apa segala macam avancer bisa engine mountingnya bisa sampai ketar begitu berarti kan udah parah banget ya udah untungnya sih masih harganya itu enak lah murah walaupun genuine partnya kayak gitu jadi seger itu penting bagaimana seger ya insting sih insting ya tinggal dilihat dari mata ya seger itu bukan berarti bebas lecet bebas apa enggak ya yang pasti minimal sih headlamp ya headlamp itu kalau dampeng nguning tuh berarti udah ngejemur banget jemur dan sering kerja biasanya sering kerja karena jalan malam juga terlalu panas halogennya biasanya yang belum light iya makanya masih itu kalau aku di brio pakainya LED dari koyong motor itu anti kuning kayaknya anti kuning tapi itu terang banget sih terang kalau koyong mantap sih aku udah pernah pakai saya sampai ke Surabaya tolong dong caravel saya ini dibentuk supaya enggak kayak FPV banget ya dan keluar-keluar udah kayak mobil 10 tahun lebih mudah laru banget sih memang lampu oke boys sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Semarang tempatnya itu ada di Jalan Sudirman dia di Semarang Barat namanya itu Extreme Wheels nah bagi kalian yang tinggal di daerah Semarang dan sekitarnya kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg ganti ban isi nitrogen tambal ban atau mobile lecing roda atau kalau misalnya kalian mau sepuring ada loh di sini kalau misalnya mau fitting-fitting velg secara gratis juga bisa nih langsung follow dan kepoin aja akun Instagramnya oke berarti kalau aku bisa ambil kesimpulan Mas Wahid yang paling penting itu yang pertama itu sekarang malah surat-surat ya dari dulu sampai sekarang lah sampai sekarang kita tidak boleh menyepelekan itu karena kita negara hukum betul bukti kepingkannya itu bener yang pertama surat-surat harus dicek kalau bisa sampai ke samsat setempat gitu kan jangan sampai kejadian kayak tadi ya BPKB udah diblokir gara-gara ada pengakuan hilang segala macem terus yang kedua ya ini kan aku ngomongin yang di bawah 100 juta nih kalau bisa cari yang sedemikian banyaknya masih banyak orinya masih banyak orinya jangan banyak yang udah dimodif-modif ya pekasan modif yang dibalikin ori juga feelnya nanti akan berbeda feelnya akan berbeda karena pasti ya banyak part yang sebelumnya mengalami penyesuaian sama di bawah 100 juga kalau kita jeli milinya masih banyak juga kok yang rawatan gitu mesin rawatan rawatan gak harus gak harus bengkel resmi memang tapi yang penting berkala rutin itu mesin pasti masih enak gak ada mesin yang sampai ngelitik apa segala macem nah itu penting sih mesin berarti mesin jangan sampai ngelitik yang penting rawatan itu gak akan ada aneh-aneh pasti masih standar nah ini kalau udah begini itu jadi semakin semangat aku sih jujur aku belum tahu mau ambil mobil apa cuman ya tantangannya gitu kalau si brio ini mobil baru terus yang kedua hrv memang mobil second tapi tahunnya juga masih tahun muda itu kemarin beli tahun 2015 nah nextnya aku gak tahu nih apa aku mau beresin hrv dulu atau aku mau jalanin dua project langsung paralel dua project lah mainan lah yang tua-tua kalau mas wahid kalau mas wahid coba deh kira-kira mas wahid rekomendasi apa challenge aku apa mobil apa bebas ya ini mark ya bebas yang penting 100 kebawah bayanganku tuh seru kalau kita yang di kepala saya sekarang kita ngobrol tadi yang di kepala saya serena 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 nissan serena itu seru buat road trip itu nyaman loh sebenernya paling tantangannya nanti trim yang agak buny-bunyian karena secara nya mesinnya jauh lebih powerful ketimbang h1 yang bensin buat full speed ini h1nya bensin ini solar bukan lebih enak solar ya memang lebih enak solar tapi kan selisihnya di tahun yang sama bisa 50 juta kalau seratusan kan h1 paling dapet yang bensin tapi h1 itu menurutku sebagai mobil van dia justru lebih mudah dimodif h1 kamu ganti pelek udah beda banget lampu pelknya ganti SR kalau pelk selama ini sih ya SR kan yang dekat sih itu kan kemudian ganti pelek ganti beban beban sedikit di bagi kaki bodikit udah beda itu tapi kalau serena serena masih udah di bawah 100 juta ya mas udah dong yang C yang model-model pertama itu kan enak maksudnya seatnya dari kulit van lumayan anteng juga di jalan menarik nih gimana boy kalau misalnya gue beli serena terus dimodif di custom jadi mobil van yang paling keren nah gitu serena juga modifable serena itu modifable atau kalau enggak memang stoknya jarang sih lovar itu salah satu orang yang beruntung bisa nemu mobil van dia yang sekarang ganteng banget delika itu juga enak juga tapi delika kan masih di atas rat memang tapi populasinya juga tidak banyak juga paling enak ya itu kalau mau mainan mobil enak dimodif enak dibawa jalan jauh juga itu kan mesti diperhatikan kalau cuma modif-modif yang misal maaf sedan atau apa sitikar ya biasa kamu udah sering melakukannya tapi kalau kamu bisa membuat ganteng si van yang gede-gede itu mantap atau kalau enggak H1 lah yang lebih lebih satu itu murah parknya menurutku yang lebih murah parknya kemudian gampang juga dimodifnya ya H1 juga enggak masalah Bensin enggak masalah tapi nanti tinggal kita bisa kalau di setting agak lebih kuat sedikit mesinnya cuma di akselerasi doang yang boyo kalau misalnya kayak gitu kalau aku sekarang solusinya pakai BRQ bisa menolong kan ada si Rituan juga kemarin pakai kan itu juga enak sih aku selalu coba pakai ini dan itu berubah jadi yang tadinya aku kalau keluar kota pakai Brio itu 118 BBM-nya kemarin nyentuh 120 mas percaya sudah pernah pakai bener kan mas Fahit sudah pernah pakai percaya aku kemarin enggak percaya jadi pas ngobrol-ngobrol ini enggak lah enggak percaya tapi udah deh coba pakai enggak ada salahnya kan enggak ada salahnya nyoba kan ternyata bener dari 118 naik jadi 120 2 liter 2 kilometernya dari mana enggak tahu deh oke mas Fahit nanti aku coba akan pikirkan kira-kira tantangan menarik sih kalau dari kemarin yang ada di pikiranku ini cuma mobil city car sedan hatchback terus tiba-tiba mas Fahit bilang mobil keluarga van bisa apa enggak nih tim HSR ngerubah van yang harga di bawah 100 juta jadi kelihatan jadi 300 juta yaudah oke mas Fahit sekali lagi terima kasih banyak sukses selalu mas Fahit oke boy sekian dulu aja video notif kali ini jadi kalau kalian mau beli mobil kalian harus perhatikan beberapa tadi ya nanti tolong dirangkum disini ada beberapa hal tadi silahkan dirangkum aja dan yang pasti gue dapat tantangan baru nih gimana boy menurut kalian tantangan ini perlu gue pikirkan apa enggak kalian komentar di bawah nah jangan lupa ya di subscribe juga nih channelnya mas Fahit wah udah banyak mas Fahit lah gue tuh 1 juta ya mas tahun ini ya siap ayo kita kita dorong mas Fahit biar 1 juta subscriber tahun ini oke boy gue Lirai Sundu Diri jangan lupa inget velg inget HSR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax